selamat pagi siang sore dan juga malam kembali lagi dengan saya Andre Pocobun saya ingin bercerita terlebih dahulu paskah kemarin peristiwa Safiq Pontoh terus saya membuat reaksinya bikin video reaksi dan di upload di YouTube disitu banyak muncul komen-komen marah tentu saja terus banyak-banyak cacian banyak dan menuntut supaya Mas Safiq Pontoh itu sendiri untuk meminta maaf dan itu dipenuhi Mas Safiq sudah memberikan video berupa video selamat siang buat teman-teman warga di Ambon dan di Maluku secara keseluruhan dengan ini saya hendak mengucapkan permintaan maaf saya terkait sama sebuah tayangan di stasiun TV swasta tentang permintaan maafnya sudah di apa di berupa acara talk show ngopi juga yang kemarin juga tempat dia bicara hingga menimbulkan pro kontra itu yang terkesan saya sampaikan gitu jadi apapun itu nggak ada alasan lagi buat saya saya salah disitu dan saya minta maaf jadi disitu juga dia sudah memberikan pernyataan minta maaf dan mengaku salah dan yang begitu saya apresiasi adalah keberaniannya betapa dia jiwa besar untuk datang langsung ke Ambon dan meminta maaf langsung di Ambon seperti yang sudah yang sering di komen datang dong kamu minta maaf datang dong kamu minta maaf dan dia lakukan saya mau minta maaf makas saya sebetulnya semoga diterima kembangan maaf saya terima kasih dan mungkin buat saya juga ini menjadi hal yang penting untuk membantu dan saya selaku masyarakat muda kota Ambon setidaknya saya pribadi sudah memaafkan Mas Sapi tentu apalagi setelah melihat usahanya untuk mendapatkan maaf dari masyarakat Ambon sendiri saya sangat mengapresiasi saya sudah memaafkan Mas Sapi dan saya juga meminta maaf atas mungkin perlakuan yang tidak menyenangkan yang diterima oleh Mas Sapi dan keluarga mungkin ada komentar yang menyinggung atau apa tolong maafkan tolong maafkan Mas Sapi terus oh iya terus saya diberi kesempatan untuk bisa ngobrol bareng Mas Sapi pontoh dan banyak hal yang seru yang kita perbincangkan ya diantara lain yang akan saya tampilkan kepada kalian selamat menikmati jadi pengen tahu aja Mas Sapi maksudnya apa yang latar belakangi atau yang motivasi sampai si Mas Sapi berani berjiwa besar datang di Ambon gitu jadi pertama itu kebetulan sama rekan-rekan di kota Ambon udah berkenalan cukup lama sebelumnya dari saya seingat saya dari 2010 waktu ada kegiatan di 2011 itu sharing keliling terus saya berkenalan sama beberapa rekan kayak Mas Almas Kati ya terus ada Irfan Romli terus rasanya waktu itu ketemu sama Teroburu juga jadi udah cukup kenal lama terus yang kedua ini kali keempat saya datang kota Ambon jadi ketika datang setahu saya sejauh ini memang masyarakat kota Ambon itu satu apa 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 namanya sangat-sangat-sangat ekspresif gue juga sangat-sangat tegas yang ketiga itu jenuinitasnya itu langsung terbaca langsung-langsung orang langsung bisa merasakan jenuinitasnya sehingga buat saya awalnya merasa bahwa masyarakat Ambon yang saya kenal itu hatinya tuh sejuk sebetulnya gitu kalau ketemu tuh apa kita bisa ngobrol kita bisa saling apa menjelaskan juga-juga perkara jadi ketika beberapa rekan bilang kayak Mas Almas Kati harus ke Ambon saya bilang ya nggak apa-apa saya bersedia tuh karena saya nggak ada yang mau saya tutupi saya tonton juga aduh ini salah ucap saya gitu dan emang waktu kasih apa pendapatnya itu emang nggak ada motivasi apa-apa ya nggak ada nggak ada itu emang itu apa ya ya walaupun itu mungkin sleep of time tapi saya lihat saya tonton lagi itu selalu ucap makanya saya langsung semenjak itu terus saya coba sesapi gitu semua komen-komen di Instagram di Facebook saya coba baca gitu terus akhirnya saya mengambil keputusan yang kayaknya semua komen di Instagram di Facebook tidak akan pernah saya hapus biarkan itu menjadi monumen untuk mengingatkan saya untuk lebih berhati-hati juga untuk lebih bijak juga dalam mengungkapkan sesuatu untuk walaupun bersemangat tapi tetap-tetapannya direndam sedikit gitu supaya apa-tah buat saya penting lebih punya banyak teman dan saudara gitu iya sepatutnya itu pertama-tama tuh maksudnya saya ya saya tuh pertamanya itu mengapresiasi Mas Afik tuh cepat mengkonternya langsung bikin video setelah itu viral terus yang kedua tuh ya itu masih belum masuk dinar saya betapa maksudnya Mas Afik nggak usah dibilang berani berjiwa besar terus setelah melakukan permintaan off karena nggak semua orang kan apalagi kita lihat komen-komennya kan serem-serem dan ngeri-ngeri juga ya terus oke baik saya salah saya bikin video terus saya datang ke Ambon terus karena emang saya apa tahu pribadi orang Ambon kayak gimana tapi mungkin orang boleh ngomong aja tapi nggak berani lakuin dan disini Mas Afik lakuin itu yang saya apresiasi terus saya pingin nanya lagi setelah itu masalah maaf sih saya yakin hampir sebagian orang Ambon udah maaf pada saat Mas Afik walaupun belum bikin video tapi begitu sadar itu salah dan saya pikir itu sudah maaf sudah terucap walaupun tidak langsung disampaikan ke Mas Afik saya yakin terus yang keduanya tuh saya mau tanya bagaimana pendapat Mas Afik tentang kita di bagian timur ini yang tentu saja kita diminta bisa mengimbangi dengan masalah bermedsos atau berselancar di dunia maya tapi pada kenyataannya ada ketidakadilan tapi kan kalau kita bicara ketidakadilan pasti orang dari mungkin dari wilayah barat atau wilayah ya jualannya ketidakadilan lagi jualannya ketidakadilan lagi iya kan mau nggak mau kita harus tapi ini sangat jelas karena contohnya monopoli provider satu provider itu nyata itu real kan di lapangan terus yang kedua adalah kita diminta untuk memaksimalkan semua sesuatu yang ada di internet dan selain monopoli satu provider harga kuotanya nggak masuk akal sekali itu sangat nggak masuk akal banget dan kita dituntut untuk bisa memaksimalkan itu menurut Mas Afiknya gimana? menurut saya pertama ya jujur aja nih ini aku sampai merinding aku takjub dengan katakanlah ini sebagai limitasi limitasi yang ada di kota Ambon terkait sama provider dan sebagainya tapi kejadian yang saya alami kan saya alami sendiri gitu terus proses proses berikutnya pun juga buat saya melibatkan kearifan lokal jaringan pertemanan pendekatan sebagai silaturahmi dan sebagainya itu di Ambon udah terjadi kayak situ sosial yang menurut saya ini harus jadi case tadi untuk dipelajari sama seluruh Indonesia jadi buat saya saya bisa bayangin kalau ternyata bayangkan akses informasi dan teknologi informasinya itu nggak usah seperti di Pulau Jawa aja nggak harus Jakarta ya Makassar aja Makassar aja Makassar aja itu sky is the limit menurut saya beneran kita benar-benar berkembang dalam tentangan iya betul makanya menurut saya mungkin ini jadi apa jadi harusnya jadi masukan juga ya bukan hanya ke pemerintah tapi juga ke pemilik-pemilik provider juga bahwa lihat deh jangan sampai apa yang sudah dipelajari di kota Ambon ini tidak menyebar ke seluruh Indonesia iya karena jujur aja ini saya di Jakarta iya saya merasakan sendiri seperti gimana iya apa ya untungnya saya maksudnya saya beruntung banget karena teman-teman di kota Ambon sangat sigap iya ditutup hal ini terus sangat helpful juga makanya itu dia menyebabkan saya iya saya datang ke kota Ambon iya karena kebayang gak orang lain kebayang gak orang yang mungkin bukan siapa-siapa senalamin hal itu iya dia tidak tahu harus mengobrol sama siapa ngobrol sama siapa iya bener dia tidak tahu itu kan buat saya miris iya sehingga harusnya belajar dan ini harusnya menjadi program iya satu dari Aminfo dua dari provider-provider telekomunikasi dan internet untuk belajar bagaimana kota Ambon itu baiknya iya menurut saya jadi satu laboratorium teknologi iya informasi dan komunikasi iya karena kenapa laboratorium? karena banyak sekali case-case yang luar biasa terjadi di kota Ambon yang iya ini saya saksi hidup gitu iya saya udah bukan ngomongin case tadi orang lain yang saya ngalamin sendiri makanya buat saya kayaknya memang harus di encourage ya telko-telko itu untuk bikin research lebih banyak di kota Ambon coba tes teknologi-teknologi terkini di kota Ambon seperti gimana sih dampaknya ini dengan teknologi katakanlah terbatas aja dampaknya bisa luar biasa sekarang tes coba kalau ada teknologi ini karena apa Pak Ambon dan masyarakat maluku secara umum sudah pernah mengalami apa yang mungkin di kota lain gak pernah ngalamin sebetulnya jadi saya tuh selain pingin nanya saya pingin bagi bagi saling sharing makanya tadi saya tuh yang DM Mas Afik saya bagi link saya jadi emang waktu dalam video untuk reaksi Mas Afik itu emang saya bahas tentang masalah perbandingan kuota emang saya pingin tuh bukan cuma apa yang saya dapat dari Mas Afik tapi apa yang Mas Afik dapat juga dari saya jadi selain isu kuota dan sebagainya itu emang kadang-kadang ya kita berasa ada beberapa part dalam sejarah gelangnya kota Ambon yang dijadikan jualan dalam hal ini ya walaupun itu terdengar agak jahat tapi itu kenyataannya itu realistis kayak masalah perdamaian dan sebagainya ya salah satu sisi emang bagus sih kita belajar 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 tapi ya isu eh apa makanan pokok kerusuan ini sampai kapan sih digunakan sampai jualan oh iya oh iya itu juga nggak enak Ya, dan itu kan kayak wapak ngupas luka 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 kan nggak enak sekali ini 2018 dan kita masih ya itu nggak maksudnya jualan kayak ginian sampe kapan sih ya kayak begitu Aku setuju sih, itu sesuatu yang mungkin sudah kita ke depan, tapi menurutku yang gak kalah penting itu adalah tadi bagaimana strukses sosial udah terbentuk Yang mana perusahaan komunikasi harus belajar banyak juga Jadi akan jadi keuntungan yang luar biasa buat perusahaan ceko untuk sebetulnya memberikan akses internet yang lebih bagus Secara sinyal dan sebagainya Berhubung lagi sama Mas Hafik nih ya, saya mau nanya, kebetulan saya gak tau pikiran orang lain setelah kasus ini, tapi saya tetap berpikiran sama Karena Mas Hafik ini udah keempat ya, keempat Kambon ya, dan saya yakin ya Mas Hafik bagi itu insyaallah lebih banyak ilmunya daripada yang jelek-jeleknya Yang saya mau nanya ini adalah terkait dengan medsos berbagai macam platform dan bagaimana kita setelah peristiwa ini bisa memaksimalkan dan lebih tepatnya setelah Mas Hafik Inkes ini Apa sih jualannya? Apabila saya bilang masalah kerusuhan itu sebenarnya harusnya sudah bahas Apa sih nextnya ya? Iya nextnya kira-kira itu gimana? Kalau aku gini, terinspirasi dari kejadian ini ya? Sejujurnya, dan ini sebenarnya sudah ada banyak tadi case-case lainnya seperti fotografi postis dan terus yang waktu tahun 2011, segala-segala itu banyak saya inspirasi buat kamu Kalau buat saya, ini menginspirasi saya untuk mendorong satu kegiatan yang namanya sodakoh like, sodakoh klik, sodakoh share, sodakoh komen Karena ketika saya mencapai perminta maaf di Kumbas TV, lalu komen-komennya berubah, itu buat saya benar-benar luar biasa Artinya apa? Ketika kita membayangkan semua konten positif yang disebar adalah sebagai sebuah sodakoh Menurut saya itu implikasinya akan berbeda Karena gini, ketika ada berita bagus, katakan dari media mainstream, ada linknya Yuk, kita sehari 3-4 kali, kita klik, kita sebar, kita klik self-food, kan trafiknya naik Ketika trafik naik, media juga senang, karena kan trafik baik akan masuk ke iklan Terus udah gitu, seinget, ini juga mungkin, ini kayaknya kalau konten yang positif, trafiknya bagus terus Mau gak mau ini jualan nih, jualan yang positif Iya, yang memproduksi itu stand yang positif Dan kalau kita lihat, hampir sebagian, banyak sekali konten yang menyebar ya Menyebar luas itu, kalau dibanding sama konten negatif, rasanya sih ya Mungkin ini bisa dilihat lagi datanya, tapi rasanya konten positif, konten menghibur, konten menyenangkan, konten mengambat Kayaknya lebih banyak kembarnya tuh, kasarnya gini, kalau di luang negeri gitu ya Kalau misalnya konten positif gak banyak fan base, Oprah Winfrey gak mungkin sekaya ini Iya, gak mungkin lah Gak mungkin sekaya ini Kik Andy gak akan suka gitu nih, matanya juga gak lebih besar gitu Asumsi Iya, iya Iya, iya Iya, iya Iya, iya Oke ada, ada satu dua ekspertik ILC gitu ya Iya, iya Walaupun saya gak bilang acaranya jelek itu bagus, tapi itu kan program acara ya Kambasan acara Tapi rasanya konten positif dan bermanfaat itu lebih banyak kebarnya terimbang konten negatif Iya, iya Karena kita juga capek ya baca konten negatif Jadi menurut saya dengan kalau kita, kan satu kan kita perlu kampanye kan tahan jempol Gak dapat informasi, balik kasi dulu, filter dulu, bayun dulu, baru Kalau perlu sebar, perlu sebar Yang kedua adalah tadi, sodako like, sodako share, sodako post Untuk menyebarkan konten positif, karena itu gak sulit Itu tenaganya hanya jempol dan kuota Iya, iya Kalau ada wifi free, lebih bagus Terus udah gitu, yang terakhir adalah Terus udah gitu, yang terakhir adalah Perlu juga, menurutku Diusung ya Boleh, boleh Boleh, boleh Ntar lagi, lagi direkam dulu Ntar lagi, ntar ya Lagi direkam Ntar, apa Sampai, ya Sampai Jadi, ada baiknya juga sekarang itu kita Istilahnya kampanye detox internet Iya Internet ini sekarang agak toksik Kalau banyak konten, apa Konten-konten negatif Terus konten-konten yang mengadu dulu Kita perlu detox Yang mana, sebenarnya ini bukan ide yang baru Iya Karena teman-teman foto, apa Fotografis waktu itu Dan melakukan yang di Ambon Iya, bener Buat itu penting sekali Manjarakabun Dersama Indonesia Coba datang ke Ambon Ngobrol sama manjarakabun Untuk belajar banyak juga Dari kota Ambon Menurut saya Dan Yang pasti kita udah kasih maaf Mungkin pesan untuk Pengguna medsos muda di Ambon Apalagi berkaitan sama Apa Masa politik ini ya Iya Ini penting Oke Silahkan mas Media sosial dan media digital Yang muda Nah, pertama Menurut saya Mungkin biasakan tadi ya Kampanye tahan jempol Dapat informasi Coba cek dan di cek dulu Baca lagi Kalau perlu di share, baru di share Kalau nggak perlu di share Mungkin disimpan buat sendiri cukup Yang kedua itu Tadi ya Kampanye Sodakohline Sodakosya Sodakohklik Di masa politik ke depan Pasti akan banyakkan informasi berseliberan Yang mungkin malah Peruncing friksi Tapi kalau kita memperbanyak Penyebaran konten-konten positif Konten yang bermanfaat Misalnya contoh Kayak kemarin Presiden dan Pak Prabowo Berpelukan bersama Itu kan konten yang indah Nah itu Itu layak untuk Jadi sodakoh share Sodakoh like Sodakoh klik Sodakoh komen Dan jika kalian benar-benar Postingan positif Ayo kita share Dan kita komen di bawahnya juga Karena Kita perlu melakukan Detox internet Supaya Ekosistem digital ini Nyaman buat kita hidup Kalau ekosistemnya Toxic Kita jadi sakit Kalau ekosistemnya bersih Kita jadi Yang terakhir mungkin Terkait sama literasi digital Ini penting sekali Bisa didownload Di kominfo Ada banyak buku Tantari sosial Tapi yang penting gini Terkait sama literasi digital Itu ada buah nama privasi Penting untuk tidak terlalu Mengunggah Data pribadi yang terlalu detail Alamat Nomor telepon dan sebagainya Itu privasi gitu Terus juga Misalnya Kalau emang kecil Masih kecil gitu ya Jangan difoto Terus disebarluaskan Ditunjukin ini Anaknya namanya siapa Sekolahnya dimana gitu Karena itu Balik lagi itu Itu tentang privasi Dan Tentunya Coba pelajari juga Tentang literasi digital ini Kalau gak salah banyak sekali E-booknya gratis ya Bisa didownload di kominfo Terus Yang terakhir Ketika anak-anak muda Memanfaatkan teknologi digital ini Dengan baik Menurut saya Sky is the limit Saya Saya rasa Kalau untuk masyarakat kota Ambon ini Dengan Segala Hal yang ada di dalamnya Kalau memanfaatkan teknologi digital sangat baik Sky is the limit Dan the future itu Buat anak-anak muda ini luar biasa Tentunya Saya berharap juga Dan saya juga Menyarankan Untuk Perusahaan-perusahaan telekomunikasi Coba deh Datang ke kota Ambon Lalu Pasang Pemancar-pemancar yang Potanya bagus Yang banditnya besar gitu Dan lihat bagaimana Apa yang akan terjadi gitu Menurut saya Itu akan menjadi contoh Yang perlu dipajari Di seluruh Indonesia Jadi Buat anak-anak muda Kota Ambon Tetap semangat Dan Semoga Teman-teman di kota Ambon Bisa ikut Memperkaya konten-konten Positif Dan melakukan aktif Di talks Internet Untuk masyarakat Indonesia Karena kota Ambon itu Sudah terbukti Pernah bisa melakukan itu Dengan fotografer focusnya Terima kasih Mas Afik Sama-sama terima kasih Terima kasih